Al-Fatihah 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 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10 Al-Fatihah 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 Salah satu kisah di zaman Rasulullah yang menjadi yang menjadi keindahan ukhwah Islamnya adalah ketika Rasulullah s.a.w. mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum angsor yaitu antara suku awus dan suku hadirat Rasulullah menggenggamkan tangan dua orang seorang dari muhajirin seorang dari muhajirin dan seorang lagi dari angsor Rasul berkata kepada mereka bersaudarahlah karena Allah maka Rasulullah mempersaudarakan antara Sa'ad bin Rabi dan Abdurrahman bin Auf saat itu Sa'ad menawarkan seteng hartanya kepada Abdurrahman bahkan memberikan salah satu dari dua rumahnya Masya'Allah hadirin Hafizahkumullah orang-orang yang terikat dengan ukhwah Islamnya memiliki keutamaan diantaranya mereka merasakan menisnya iman mereka berada di bawah naungan cinta Allah mereka adalah ahli surga di akhirat gelak bersaudara karena Allah adalah amal mulia dan mendekatkan hambanya dengan Allah dengan Allah dan juga persaudaraan Islam yaitu bersaudara karena Allah bisa mendapatkan ampunan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala hadirin hadirin Hafizahkumullah hadirin Hafizahkumullah semoga semoga kita semua bisa menjadi muslimin yang selalu yang selalu menjaga ukhwah Islamnya menjaga persaudaraan kita sebagai sesama muslimin dan berkasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala demikianlah apa yang saya dapat sampaikan lebih dan lebih dan kurannya mohon dimaafkan subhanakallahumma wabihamdik ashadu Allah ilaha ila anta astagfirukah wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh